Senin malam, Gunung Merapi kembali keluarkan letusan freatik dengan disertai gempat remor. Meski demikian, ratusan siswa SD di desa Tlogo Lele di lereng Gunung Merapi tetap ikuti ujian kenaikan kelas. Letusan freatik Gunung Merapi terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 1. Dengan kolom asap setinggi 3,1 km, BPPTKG ketemukan aktivitas magmatik pada kawah Gunung Merapi. Meski aktivitas berangsur normal, warga yang berada di zona KRB 3 dihimbau untuk tetap waspada hingga ada perubahan status Gunung Merapi. Radius 3 km tidak ada aktivitas, kemudian sebenarnya tidak perlu pengungsian. Tidak perlu pengungsian, kemudian juga masyarakat yang penting tenang, tetap waspada dan pada tahap ini adalah masker yang penting. Titik krusil yang paling penting memang pada bagaimana psikologi masyarakat. Sementara itu ratusan siswa SD negeri Duat Logo Lele Boyolali, Jawa Tengah antusias mengikuti ujian kenaikan kelas. Pada ujian yang diadakan selasa kemarin, 4 siswa yang rumahnya berada di Dusun Stabelan yang lokasinya paling dekat dengan Puncak Merapi. Tidak masuk karena masih trauma. Pihak sekolah tetap akan berikan waktu khusus untuk ujian susulan bagi 4 siswa yang tidak masuk. Terima kasih telah menonton!